Numpang Bang! Numpang! Eh, apa? Berhenti apa enggak? Iya, kayaknya bosku. Wuh, dikit tadi kasih bosku. Sambil jalan pula dia. Bang, Numpang, Bang! Aduh. Numpang bukit kodak ya, Pak? Pak, aku masukkan ke Youtube sama hati tau boleh, Pak? Boleh. Boleh ya, Pak? Kalau boleh tau, Pak, udah lama. Bawa mobil, Pak. Udah lama. Udah ya? Ada 20 tahun, Pak. Oh, baru aja yang pelimpul. Waduh. Aset aku pernah gitu apa? Kendala di jalan gitu. Oh, bener ya banyak, kan? Iya, ya. Boleh masuk ke dalam kakung gitu, Pak? Pak pernah juga apa kecelakaan gitu, ya, Pak? Oh, enggak, enggak, enggak. Oh, iya. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa, ya, Pak? Gue yang pasang turun. Gue yang pasang turun. Yang akan hilang bapak, setel di kepala, gue nggak rasai. Gue di daerah mana kejadiannya itu, Pak? Sejauh ini yang paling ngerawan daerah mana, Pak? Jadi pada saat itu, Bapak kasih, kasih apa yang dibintanya juga. Peng punya kun tik tok enggak? Enggak, Pak. Enggak. Maksudnya kalau punya ya, kita bantu di-take gitu, supaya menaikkan juga. Sudah di Jakarta ke Medan gitu, sampai berapa, Pak? Sampai seminggu? Ini langkah hari... Apa-apa? Kamu bisa? Nanti Jumat itu? Jumat itu? Iya. Nanti malam nyampe ini, ya, Pak? Nyampe. Kita sudah nyampe ya di tempat lokasi TKP mobil Tuguling, ya, Bosku. Oh, udah berapa? Tuh, ini udah berapa, ya, Pak? Halo, Bosku! Ini mobil Tugulingnya. Oke, makasih banyak ya, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Sampai tujuan. Oke, Bang. Makasih banyak, Bang. Sehat selalu. Oke, makasih banyak buat Bapak supirnya, ya, yang sudah mengasih tumparan buat aku dari bagian batu sampai ke Bukit Kodok, ya, Bosku. Halo, Bosku. Jumpa kembali di channel Bukit Kodok Vlog. Kali ini kita akan melanjutkan eksperimen yang kelima. Sekalian tanya-jawab untuk Bapak supirnya nanti, ya, Bosku. Buat Bosku semua yang selalu support Bukit Kodok Vlog, terima kasih sehat selalu dimanapun berada. Oke, Bosku. Kita lanjut ke videonya. Oke, Bosku. Di depan sana ada dua unit mobil tanki, ya, Bosku. Kita coba menempang. Bang, menempang, Bang! Bang! Nggak dilihat, ya, Bosku. Menempang, Bang! Oke, dikasih lampu, ya, Bosku. Kita tunggu mobil berikutnya. Oh, di depan sana ada tiga unit mobil lagi, Bosku. Lumpang, Bang! Lumpang! Di Craxton, ya, Bosku. Ini tidak nampak kacanya, Bosku. Ini ada satu unit tempat pusat, ya, Bosku. Kita coba. Lumpang, Bang! Lumpang, Bang! Di Craxton, ya, Bosku. Kita tunggu mobil selanjutnya, ya, Bosku. Kayaknya mereka takut atau gimana gitu atau mau cepat, ya, Bosku. Oke, kita tunggu mobil selanjutnya. Di depan ini tinggal lihat satu unit pusul, ya, Bosku. Kita coba. Lumpang, Bang! Lumpang! Berhenti apa enggak? Iya, kayaknya, Bosku. Uuuuh, di kereta dikasih, Bosku. Sambil jalan pula dia. Bang, Lumpang, Bang! Aduh! Lumpang bukit kodak, ya, Pak? Pak, aku masukkan ke YouTube sama TikTok, boleh, Pak? Boleh. Boleh, ya, Pak. Oke, Bosku, kita sudah dikasih tumpangan sama Bapak ini. Ini tujuannya mau ke mana, Pak? Medan. Medan, ya? Muatan apa, Pak? Kelentongan. Oh, kelentongan. Muatnya di mana, Pak? Jakarta. Jakarta, jauh. Muatnya di Jawa, ya, Bosku. Jakarta. Nata kita cepat juga kali ini dapat tumpangannya, Bosku. Ini, ya, Bang, ini. Angga. Salam kenal, Bang. Siapa namanya, Bang? Dispa, Bang. Dispa. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Dian. Oh, Dian. Oke, oke, Pak. Aku izin bikin video, ya, Pak. Oke, Bosku, kita diizinkan untuk bikin video, ya, Bosku. Oke, Bosku. Saat ini kita sudah ada di depan sejuruh ya. Saya sedia bagian batu, ya, Bosku. Kita akan menuju Bukit Kodok. Sekarang kita tanya-tanya juga apa, Pak, ini, ya, Pak. Ya, Bosku. Kalau boleh tahu, Pak, sudah lama bawa mobil, Pak? Sudah lama. Sudah, ya? Ada 20 tahun, Pak. Umur aja yang berlimpul? Waduh. Umur aja yang berlimpul. Berarti lebih lah, ya, Pak. Umur aja yang berlimpul. Iya, ya. Tahun lagi, berlimpul. Sudah dapat simpul, kan, ya? 19, sudah bisa dapat simpul. 19? 19 tahun, kan, sudah dapat simpul. Berarti yang 30 tahun juga, ya, Pak. Wih. Laman sekali. Jadi, selama kurang-kurang lebih 30 tahun itu, Bapak pernah dapat apa-apa, enggak, gitu? Kolor. Hmm? Iya, terus, terus, terus aja. Tidak ada apa-apa, sil. Dapat tanggalah. Oh, ini anak Bapak? Iya. Oh, Zohan. Maksud aku, pernah gitu apa, kendala di jalan, gitu. Oh, kendala ya, banyak, ya, Pak. Iya, ya. Mereka masuk, karek, bang Rampung, gitu, Pak. Kepala juga, apa, kecelakaan gitu, ya, Pak. Wah, kecelakaannya. Oh, iya, ya. Tapi, alhamdulillah, enggak apa-apa, ya, Pak. Kalau apa gitu yang misalnya dipalak-dipalak sama pengalaman lokal gitu, kenapa? Walau yang sering, Pak. Iya, ya. Corona sampai di lombang, enggak di kejian. Corona sampai di lombang gitu, enggak. Lombangnya capek lah. Cap. Lombang. Iya ya. Lombang, pistol di kepala pun, dia ngarasai. Guaduh. Iya ya, macam apa gitu ya, mengapel perampokan. Di daerah mana kejadiannya, Pak? Palembang Palembang apa juga itu Agak rawan juga ya Pak Sejauh ini yang paling rawan Dera mana Pak Pengalaman Bapak Palembang Lampung ya Kalau sumut ini gak palah ya Pak Ada-ada juga Gak palah kan Oh iya Sampai Bawa senjata api Jadi pada saat itu Bapak kasih Apa yang dimintanya juga Gak mau Jadi selesainya sama Dia gitu Apa Cira-cira ya Pak Kok bisa Gak jadi Dia ambil ya gitu Sudah lama kejadiannya itu Pak Oh iya Ya udah Para supir ini Seperti yang pikirnya senangkali Iya memang betul Apalagi tuh Aiman yang malak-malak Malak-malak di Apa itu kan Di lokasi lokal ya Itu tadi bosku Pengalaman Bapak itu Bapak ini Sudah pernah di Palak Sampai ditodong pakai pistol ya bosku Di Di Dera Palembang Sumatera Selatan Bapak Bapak punya kun tik tok enggak 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 Benteng lagi sampai di Kembatasan Kembatasan Engliau Dan sumut Atau bagian batu dan sikampak ya bosku Jadi gitu siap nanti dibongkera di Medan Langsung pergi lagi ke Jawa Pak Antrian lah Antrian ya Asli tinggal di mana kita Pak Medan Oh Medan Medan dimananya Pak Di dalam Selama ini yang aku tumpeng-tumpeng Supiranya banyak tinggal di Medan juga Pak Di Di Daerah bengkel Itu tebing Oke bosku saat ini kita akan mendapati Perbatasan sumut ya bosku Dan di Informasi semalam dengan kawan Katanya Lewat kebatasan ada mobil Teguling ya bosku Mobil Palembang Tujuan Medan Muatan Teh gelas Kita Lihat langsung di TKP nya ya bosku Ini kita sudah berada di sumut ya Di pengkebunan Penggamba Labuan Batu Pengopinsi suma Tengah Utanya ya bosku Jadi kalau Bapak 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 mobil gitu dari Jakarta ke Medan gitu sampai berapa hari Pak Nyampe seminggu Nanti malam nyampe ini ya Pak Nanti malam nyampe ini ya Pak Nanti Nggak nyampe seminggu ya Lumayan cepat juga Lewat Lewat tol juga ya Pak Jalan bawah Jalan bawah Nggak ada tol Masuk Jakarta aja lah kita dari Jakarta Iya 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 Santai aja ya kan Pak Sama aja kita Cuma beda jam aja kita masuk Iya betul Orang Ngabur-ngabur Nggak bisa masuk Pagi gitu ya sih Yang atau suri atau malam Itu aja satu Iya Tanggal belum berubah Iya betul itu Pak Ini tengok pusat apa ya Pak Interkuler Oh interkuler ya Interkuler yang namanya Superbit Oh iya Oke bosku kita sudah nyampe ya di tempat lokasi TKP mobil Teguling ya bosku Rode 5 Oh ini rode 5 ya Pak Halo bosku Ini mobil Tegulingnya Bapak Pernah juga Bapak di apa Apa di Palembang ini Buat di Palembang Berarti kenal Bapak ya Oh jumpa-jumpa di Apaweng ya Pak Iya iya Kalau Bapak ini muatannya berapa tanpa 21 ya Lumayan juga muatan tepucu itu ya Air dibawa Ais berat Kalau tanjakan Dengan hijau ke sini Paling apa Bapak lewati mana Pak Yang paling terajal gitu Merulung Sama Lampung lah Pancung Oh pancung ya Merulung lah Merulung lah Merulung lah Yang ada yang merdeka Tenggung Apu setidak Oh iya Banyak kok Odera Jambi Sudah pernah juga Bapak lewati apa ya Pak Si tinjau lawi Palem Padang Sudah Sudah ya Saya jalan di mobil ini Tidak dulu Dari ujung pulau Sumatera Sampai ujung pulau Jawa Ini berang lagi Kalimantan Nombos Sulawesi Papua Wih Sampai Papua Ya Ui Tapi Papua di mana Wari aja Agak pernah Berang juga pengalaman Bapak Dilintas ini Semua seluruh provinsi lah Berapa 33 sekarang provinsi lah Sudah tambah Pak Sudah 36 ini 36 Iya Oke bosku Seperti ini kita Sudah ada di bawah Tanjakan Bukit Kodok ya Kita sudah sampai Di Tanjakan Bukit Kodok ya bosku Iya Pak Oke makasih banyak ya Pak Sehat selalu ya Pak Sampai tujuan Oke Bang Makasih banyak Bang Oke makasih banyak buat Bapak supirnya ya Yang sudah Mengasih tumparan buat aku Dari bagian batu Sampai ke Bukit Kodok ya bosku Tadi Menurut Cerita Bapak itu Pengalaman Bapak itu Tadi pernah Ditodong ya Pernah ditodong Pakai pistol ya bosku Ini kita sudah Pernah ada di Apa ya Di Tanjakan Bukit Kodok Itu tadi Itu di atas itu ada Teman kita Kawan kita Oke bosku Terima kasih Buat Bosku semua Yang selalu support aku Yang selalu dukung Di Setiap video-video aku Makasih banyak Salam sehat Buat semuanya Dimanapun Berada Atau 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 Atau